Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait deklarasi kami kami adalah koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang dimotori oleh Pak Din Samsudin ada Roki Gerung ada Bapak Mantan Jenderal Kadot Nurmantio juga bagian dari deklarator kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia dan tempat di mana deklarasi ini diadakan yaitu di Tugu Proklamasi Jalan Pegaksaan Timur Jakarta di mana Tugu Proklamasi ini teman-teman mempunyai sejarah yang cukup penting bagi berdirinya sebuah negara yang disebut dengan Indonesia karena di tempat itu dibacakan yaitu teks proklamasi oleh Pak Karno dan Pak Hatta ini luar biasa di Tugu Proklamasi karena itu momentum bersejarah berdirinya kami ini juga momentum yang bersejarah sebagai organisasi, sebagai gerakan moral yang nanti memberikan advice, memberikan saran, kritikan kepada pemerintah dan teman-teman tadi kita juga lihat beberapa tokoh juga hadir di acara deklarasi kami setidaknya ada 152 deklarator atau tokoh yang mendeklarasikan, mendukung kami sebagaimana kalau kita lihat teman-teman di Senen Indonesia ini ada tulisan yang cukup menarik tokoh publik tumpah ruah deklarasi kami di Tugu Proklamasi jadi banyak tokoh publik yang hadir di deklarasi kami lalu siapa tokoh-tokoh yang hadir di deklarasi itu kita lihat teman-teman di Senen Indonesia ini kita lihat banyak tokoh yang hadir ada Roki Gerung, ada Pak Din Samsudin ada Gadot Nurmantio, Rahmat Wahab, Meutia Faridah Hatta, MS Kaaban ini tokoh-tokoh yang hadir kemudian ada lagi Muhammad Saididu, Refli Harun, Ehsan Din Nursi, Lius Sungkarisma, dan Jumur Hidayat selain itu pendiri Partai Abad Nasional PAN Amin Rais disebut hadir di acara pembacaan deklarasi itu jadi ini luar biasa teman-teman terkait deklarasi kami yang dihadiri oleh banyak tokoh banyak tokoh yang mana punya kepentingan yang sama yaitu menyelamatkan Indonesia kenapa Indonesia harus diselamatkan ternyata teman-teman dari berbagai analisis yang disampaikan di maklumat kami ternyata ini ada maklumat supaya pemerintah, pejabat negara yang memegang amah negara ini tidak menyimpang dari aturan, dari cita-cita pendiri bangsa ini berarti ini ada sesuatu yang salah makanya kami hadir untuk meluruskan itu lalu juga ada pertanyaan kenapa harus diselamatkan nah teman-teman pada saat sekarang ini kan pandemi virus corona ini di berbagai negara mengalami hal yang sama dan di tengah pandemi virus corona ini ada kabar terkait resesi ekonomi sudah ada 12 negara yang masuk jurang resesi ekonomi jangan sampai Indonesia juga masuk disana mengalami resesi resesi ekonomi itu adalah terjadinya penurunan perputaran ekonomi di suatu negara menurun drastis sehingga terjadilah aktivitas ekonomi yang berkurang banyak dalam dua dasar warsa atau dalam setahun terakhir ini yang dikhawatirkan akan terjadi di Indonesia karena itu banyak orang yang peduli untuk menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi kita lihat teman-teman negara-negara mana yang sekarang sudah masuk dalam jurang resesi nah ini kita ambil dari CNBC Indonesia teman-teman ngeri guys 12 negara sudah resesi termasuk Malaysia jadi Malaysia sudah masuk dalam jurang resesi kita lihat beritanya teman-teman 12 negara itu mana saja sejumlah negara tengah masuk ke jurang resesi entah itu benar-benar masuk resesi atau resesi teknikal setidaknya dalam catatan CNBC Indonesia ada 12 negara dan 1 kota yang data ekonominya menunjukkan hal ini resesi adalah penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan yang berlangsung selama 2 kuartal atau lebih dalam setahun ini teman-teman resesi adalah terjadinya aktivitas ekonomi yang menurun drastis sehingga yang terjadi nanti kalau resesi maka angka kemiskinan angka pengangguran ini akan semakin banyak yang menimbulkan ketidakstabilan sebuah negara bagaimana negara bisa menjamin warga negaranya menjadi hidup layak ini bagian tugas negara tetapi kalau nanti masuk jurang resesi maka ini yang dikhawatirkan karena itu berdirinya kami sangat menolong sebenarnya sangat membantu pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi atau resesi yang terjadi jangan sampai resesi itu merambah ke Indonesia karena dalam catatan ekonomi Indonesia itu sudah minus 5% ini dikhawatirkan Indonesia akan masuk jurang resesi kita lihat teman-teman negara mana yang masuk jurang resesi yang pertama adalah Malaysia negara terbaru resesi Malaysia negeri jiran mengumumkan PDB berkontraksi untuk kedua kalinya di kuartal 2 2020 dikutip dari trending economics ekonomi tercatat min 16,5% pada triwulan kedua 2020 di kuartal pertama ekonomi sebelumnya min 2% ini teman-teman yang dikhawatirkan negara-negara seperti Indonesia ini sebenarnya juga rawan terkait resesi ekonomi karena itu memang harus dijaga betul agar ekonomi Indonesia ini bangkit dan boleh yang kedua Polandia teman-teman ketiga Inggris keempat Amerika kelima Jerman keenam Perancis ketujuh Italia Italia ini yang kemarin pandemi virus corona ini cukup besar teman-teman ini terkontraksi min 17,3% sementara di kuartal pertama ekonominya min 5,5 sama dengan Indonesia Indonesia adalah min 5 jangan sampai ini ikut di Itali teman-teman terjadi resesi ekonomi yang ke-8 Spanyol yang ke-9 Korea Selatan yang 10 Jepang 11 Singapura 12 Filipina ini negara-negara yang terkena resesi ekonomi jangan sampai Indonesia ini masuk jurang yang sama jadi peran dari kami yang didirikan hari ini paling tidak akan memberikan solusi akan memberikan kritik saran kepada pemerintah karena ternyata teman-teman kami ini didirikan hari ini ternyata memberikan 8 maklumat kepada pemerintah termasuk kepada Jokowi 8 maklumat ini termasuk juga warning kepada pemerintah harus hati-hati menjaga Indonesia jangan sampai Indonesia yang dulu maju di bawah kemimpinan Pak Harto kemudian diteruskan maju di kemimpinan Pak SBY ini jangan sampai terburuk oleh karena itu teman-teman beberapa tokoh ini punya komitmen bagaimana Indonesia tidak jatuh pada jurang yang sama seperti negara-negara yang saya sebutkan tadi maka penting berdirinya kami sebagai tonggak sejarah sebagai gerakan moral yang akan memberikan kontribusi berupa pemikiran saran kritik kepada pemerintah nah teman-teman lalu apa maklumat yang diberikan di deklarasi kami tersebut ini sahabat-sahabat teman-teman maklumat yang diberikan oleh kami kepada pemerintah dan ini sifatnya terbuka teman-teman jadi maklumat terbuka saya ambil dari rmall.id inilah delapan maklumat menyelamatkan Indonesia dari kami jadi delapan maklumat yang hari ini disampaikan di deklarasi kami pertama teman-teman maklumatnya adalah mendesak penyelenggara negara khususnya pemerintah DPR DPRD dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan tidak menyimpang dari jiwa semangat dan nilai pembukaan undang-undang dasar 45 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui dekret presiden 5 Juli 59 jadi Pancasila yang sah itu adalah Pancasila yang dideklarasikan yang dibacakan tanggal 18 Agustus 2020 ini adalah tonggak sejarah dari Pancasila jadi penyelenggaraan negara ini tidak boleh menyimpang dari ruh jiwa semangat Pancasila yang dikumanangkan pada tanggal 18 Agustus 1945 ini yang disampaikan maklumat pertama kemudian maklumat yang kedua teman-teman menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang berdampak secara ekonomi nah ini teman-teman maklumat yang kedua agar pemerintah benar-benar memperhatikan rakyat menanggulangi pandemi virus corona jangan sampai bertambah-bertambah yang cukup banyak yang sampai hari ini ternyata bertambah terus teman-teman pandemi virus corona padahal anggarannya itu cukup besar untuk penanganan pandemi seperti ini jadi ini pemerintah harus mengevaluasi kembali kenapa yang terkena COVID-19 ini bertambah kok tidak semakin menurun tapi semakin meningkat ini yang perlu dievaluasi dari pemerintah kemudian maklumat yang ketiga teman-teman menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin petani nelayan guru dosen tenaga kerja bangsa sendiri pelaku UMKM kooperasi perdagangan sektor informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing ini benar teman-teman bahwa pemerintah harus hati-hati terkait resesi ekonomi karena negara tetangga sudah mengalami hal yang sama termasuk Malaysia ini harus hati-hati jangan sampai resesi ekonomi ini terjadi di Indonesia karena itu pemerintah harus benar-benar memperhatikan rakyat miskin UKM kemudian pelaku-pelaku usaha kecil agar bergerak ekonominya ini yang sangat diharapkan oleh masyarakat jangan sampai resesi ekonomi itu terjadi di Indonesia kemudian yang keempat teman-teman menuntut penyelenggara negara khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktek pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut-marut dan diskriminatif memberantas mafia hukum menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik menangkap dan menghukum berat para penjara kekayaan negara ini menyangkut terkait hukum teman-teman jadi hukum itu jangan menghukumi ini hanya kepada lawan politik kalau lawan politik salah ini terus dikejar tetapi sementara pihak yang sebelah sana pendukung pemerintah jika ada yang melakukan kesalahan ini sepertinya lamban untuk penanganan kasusnya seperti contoh yang sering disebut orang yang menistakan agama dari pihak sana ternyata ini penangannya lamban sekali bahkan sampai hari ini progresnya tidak terlihat sementara kalau lawan politik yang melakukan kesalahan ini terus dikejar inilah yang disebut di maklumat keempat itu menuntut kepada pemerintah untuk menyelenggara negara ini yang adil dalam hal penegakan hukum ini penting sekali teman-teman jadi seperti persekusi itu boleh tidak di dalam sebuah sistem pendegara kalau tidak boleh hentikan persekusi itu misalkan ada pengajian ini dihalang-halangi di persekusi tidak boleh melakukan pengajian dengan alasan nanti radikal nanti intoleran dan sebagainya hal-hal seperti ini harusnya dihentikan karena ini jelas tidak ada dalam sistem demokrasi dalam sistem ketata negaraan Indonesia kemudian yang kelima teman-teman menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem praktek korupsi kolosi nepotisme sistem dan praktek oligarki kliptokrasi politik dinasti dan penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan jadi menuntut kepada penyelenggaraan untuk menghentikan sistem oligarki politik dinasti yang menguntungkan pribadi dan keluarganya ini berbahaya dalam sistem demokrasi dalam sistem ketatangkaran di Indonesia karena ini akan menumbuh suburkan sistem-sistem korupsi kolosi dan nepotisme pada akhirnya jadi supaya dihentikan politik-politik oligarki politik dinasti politik keturunan memegang kekuasaan hanya keluarga keluarga itu saja ini minta untuk supaya dihentikan kemudian yang ke-6 teman-teman menuntut penyelenggaraan negara khususnya pemerintah DPR DPD MPR tidak memberi peluang bangkitnya komunisme ideologi anti-pancasila lainnya dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleran radikalisme ekstremisme serta upaya mempecah belah masyarakat begitu pula menesak pemerintah agar menegakkan ekonomi politik luar negeri bebas aktif dengan tidak condong berteguk lutut pada negara tertentu ini mewakili banyak orang teman-teman poin maklumat yang ke-6 ini diantaranya menghentikan stigmatisasi intoleran kemudian radikalisme ekstremisme kepada kelompok-kelompok tertentu ini harusnya dihentikan tidak usah diterus-teruskan karena apa inilah yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa saat ini teman-teman kita sedang berperang melawan pandemi virus corona diperlukan kebersamaan diperlukan gotong royong tidak perlu membuat stigmatisasi kepada kelompok tertentu dengan radikalisme intoleran kemudian ekstremisme dan sebagainya ini harusnya dihentikan dan maklumat yang ke-6 ini justru banyak mewakili dari masyarakat Indonesia dan ini memang penting disampaikan kepada pemerintah ketujuh menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh dan tuntas terhadap pihak-pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi mengubah dasar negara Pancasila sebagai upaya nyata untuk meruntukkan NKRI hasil proklamasi 17 Agustus 45 agar tidak terulang upaya jenis di masa yang akan datang jadi intinya teman-teman yang nomor 7 ini adalah menuntut pemerintah untuk mengusut sungguh-sungguh orang-orang yang ingin merubah Pancasila merubah NKRI secara terstruktur dengan melalui konstitusi ini berbahaya sekali jadi seperti undang-undang haluan ideologi Pancasila ini adalah undang-undang yang secara sistematis secara konstitusi saya pikir sudah masuk angka yang nomor 7 ini dengan trisila ekasilanya itu jadi tidak sesuai dengan Pancasila yang dirumuskan yang disampaikan tanggal 18 Agustus 1945 untuk mengusut sungguh-sungguh hal ini kemudian yang 8 terakhir teman-teman menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga negara MPR, DPR, DPD, MK untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat bangsa dan negara Indonesia ini teman-teman 8 poin yang ini adalah maklumat dari kami yang ke-8 ini adalah fokus kepada Presiden MPR, DPR, DPD untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya yang telah dilakukan sumpah jabatan inilah teman-teman 8 maklumat yang disampaikan kami intinya 8 maklumat itu adalah keperpihakan kami kepada masyarakat bangsa Indonesia kemudian mengukuhkan kembali semangat persatuan agar tidak terpecah belah jadi 8 maklumat ini saya pikir sangat menyentuh dan hal ini yang sedang terjadi yang segera harus diatasi oleh pemerintah dalam hal hukum ekonomi kemudian kewenangan politik dinasti oligarki semua sudah terangkum dalam 8 maklumat yang mestinya pemerintah ini sadar pemerintah ini paham inilah garapan yang harus segera dilakukan 8 maklumat ini saya pikir semua rakyat Indonesia yang cinta NKRI yang mendukung negara kastuan tentu akan mendukung 8 maklumat yang disampaikan oleh kami siapa sih orang yang menginginkan politik dinasti jadi yang berkuasa hanya keluarga keluarga itu saja semua tidak menginginkan karena demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat rakyat lah yang punya kedaulatan di negeri ini itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini terkait deklarasi kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia agar Indonesia benar-benar selamat dari curang resesi agar Indonesia benar-benar selamat dari kehancuran dan Indonesia harus selamat dari orang yang ingin memecah belah bangsa Indonesia dengan isu-isu yang kontradiktif radikalisme intoleransi ini sebaiknya harus dihentikan agar persatuan dan kesatuan ini terwujud di negeri tercinta kita Indonesia itu teman-teman yang kami sampaikan dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa teman-teman untuk tetap like subscribe share dan komen channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses seradu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati